bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim anak-anakku semuanya yang bapak cintai dan bapak banggakan ya selamat datang di tahun ajaran baru tahun ajaran 2020-2021 dan selamat datang di SMA ITTQ Iyah Asunah Tasikmalaya dan selamat datang pula di kelas yang baru peralihan antara SMP menuju ke SMA nah Alhamdulillahirrohim alamin disini bapak sebagai guru pengampu dari mata pelajaran fisika dan tadi sebelumnya di zoom bukan zoom meeting di google meeting google meet kita sudah berkenalan satu sama lain sudah bersilaturahmi sudah bertaaruf satu sama lain mengenai kondisi mengenai nama asal dan segala macam dan kemungkinan karena belum terrealisasi atau belum sempurna dalam penyampaian materi pembelajaran awal maka dengan inisiatif bapak dan saran dari teman eh anakku semuanya maka bapak akan membuat dalam bentuk video yang akan dimasukkan ke dalam youtube materi pembelajaran awal pada fisika kali ini nah sebelum kita mulai maka kita kita ta'arufan kembali disini perkenalkan nama bapak gifari muslih bapak asli dari tangrang tempat lahir di tangrang dan lulusan dari sarjana teknik di institut teknologi 10 november surabaya dan sebelumnya diploma 3 di politeknik negeri bandung politeknik negeri bandung dan lalu hmm apa lagi ya hmm asli dari tangrang lalu tinggal di tasik malaya dan tepatnya di manunjaya pasti yang kalian yang tinggal di tasik malaya sudah tau di manunjaya itu di sebelah mananya seperti itu itu dekat dengan perbatasan antara banjar dan tasik eh banjar dan tasik banjar dan ciamis kalau misalnya tau dekat dengan jembatan cirahong nah seperti itu nah lanjut aja ya perkenalannya sudah kita akan membahas materi-materi apa saja yang akan disampaikan oleh bapak dalam satu semester ke depan di semester 1 tahun ajaran baru 2020-2021 pembelajaran fisika akan membahas mengenai terkait dengan hakikat ilmu fisika dan penerapannya bagaimana kalian akan mengetahui ilmu fisika itu seperti apa bagaimana sikap kita terhadap ilmu fisika dan penerapan ilmu fisika itu sangat banyak di kehidupan sehari-hari sambil kalian yang tadi pakai google meet itu merupakan salah satu contoh dari bentuk peranan ilmu fisika penerapan dari ilmu fisika lalu besaran fisika dan pengukurannya itu akan membahas mengenai besaran dan satuan antara besaran dan satuan itu akan berbeda dalam ilmu fisika lalu bagaimana pengukuran pengukuran ini adalah cara mengukur dari besaran-besaran misalkan besaran panjang kita bisa menggunakan mistar kita bisa menggunakan jangka sorong kita bisa menggunakan mikrometer sekruk akan dibahas tuntas dalam pembelajaran selama satu semester ke depan dan lalu antara besaran dan satuan ini akan kita bedakan bagian-bagiannya besaran ada besaran pokok ada besaran turunan dan satuan satuan itu nanti ada satuan internasional nanti akan kalian temui seperti itu nah lalu ada faktor dalam fisika faktor dalam fisika ini karena kalian udah mengetahui bahwasannya besaran itu juga terdiri dari besaran skalar dan besaran faktor nah nanti akan dibahas mengenai lebih detailnya tentang besaran faktor dalam fisika bagaimana cara perhitungannya faktor dalam fisika karena faktor dalam fisika itu adalah sebuah besaran yang dapat dihitung karena berdasarkan arahnya karena misalkan ketika sebuah kecepatan itu arahnya ke kanan dan kecepatan yang lain ke arahnya kiri itu akan berbeda perhitungannya seperti itu nah lalu kita akan bahas tiga gerak mekanik dalam ilmu fisika yakni gerak lurus gerak parabola dan gerak melingkar nah gerak lurus itu akan dibahas secara tuntas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan lalu gerak parabola gerak parabola adalah gerak yang diakibatkan oleh adanya sudut elevasi contohnya misalkan ketika kalian melempar bola basket dari ujung tangan kalian menuju kering itu termasuk dalam gerak parabola atau ketika kita menendang bola itu akan terjadi lambungan seperti kalau dilihat itu seperti setengah lingkaran nah itu gerak parabola dan gerak melingkar akan dibahas contohnya misalkan analisis tentang roda yang bergerak menggelinding nah ini nanti akan dianalisis gerak melingkarnya seperti apa nah nanti akan kita bahas gerak rotasi lalu gerak translasinya seperti apa dan segala macam it's okay gak terlalu paham dulu paham dulu sekarang karena nanti fisika itu akan dibahasnya secara seru dan tidak akan jenuh seperti itu lanjut karena kita pembelajaran awalnya tidak terlalu serius-serius banget untuk saat ini pembelajaran awalnya maka ya kedepannya juga gak terlalu serius tapi dibawah santai saja seperti itu kita akan bahas mengenai hakikat ilmu fisika nah kalian harus mengetahui ilmu fisika itu seperti apa sih hakikatnya sebenarnya dalam setiap pembelajaran itu pasti ada hakikatnya gitu pasti dalam hakikatnya itu ada tiga tahapan ada tiga parameter yang pertama adalah knowledge yang atau pengetahuan ability itu adalah kemampuan will itu adalah kemauan nah kemauan itu akan berubah ber apa ya ditimbulkan oleh sikap kita dalam 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 belajar ilmu fisika lalu knowledge pengetahuan nanti akan ditimbulkan oleh bagaimana kalian seberapa mengetahuinya tentang produk dalam fisika lalu ability kemampuan itu bagaimana proses atau tahapan-tahapan dalam belajar ilmu fisika itu seperti apa nah itu dari ketiga itu itu adalah hakikat pembelajaran fisika nah sedangkan produk dalam ilmu fisika itu yang harus kita ketahui ada tiga tahapan ada tiga produk yaitu konsep rumus dan hukum konsep itu adalah bagian dari teorinya lalu rumus itu adalah bagian bagaimana cara kita menghitung sebuah besaran contohnya misalkan gaya bagaimana cara kita menghitung gaya dengan rumus F sama dengan M kali A masa dikali percepatan nah itu adalah sebuah rumus lalu hukum hukum nanti akan dilihat fisika itu pasti banyak hukum contohnya misalkan hukum kelembaman inersia dalam hukum gaya Newton yang pertama lalu ada hukum kekekalan momentum lalu ada hukum kekekalan energi dan segala macam itu adalah produk dari fisika nah selanjutnya dalam mempelajari ilmu fisika kita harus menerapkan sikap ilmiah nah sikap ilmiah ini seperti apa sikap ilmiah yang harus di yang ada dalam diri kita itu harus ada yaitu pengamatan yang tajam dalam dalam melakukan sesuatu hal pengamatan tajam ini sangat diperlukan lalu keinginan tahuan yang tinggi itu sangat diterulukan oleh sikap oleh para pelajar atau siswa yang ingin mempelajari tentang fisika lalu objektif objektif ini tidak pandang buluh apa yang kita lihat itu pengen tahu lah istilahnya tidak dibeda-bedakan gitu lalu kemauan berbagi nah ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baru maka kita mau berbagi kepada orang lain yang misalkan bermanfaat untuk orang lain misal kita bisa membuat briket arang atau misalkan kita bisa membuat minyak minyak goreng atau bensin dari bahan-bahan organik seperti itu nah itu kita mau berbagi kepada sesama ilmu yang kita dapatkan yang baru itu seperti itu lalu berpikiran terbuka itu sangat jelas banget harus kita memiliki pikiran yang terbuka open mind side seperti itu nah lalu tahapan dalam ilmu fisika tahapan dalam pembelajaran fisika dan tahapan bagaimana kita mau meneliti apa itu ilmu fisika itu ada beberapa tahapan yang pertama observasi atau pengamatan secara langsung misalkan kenapa sih bukan kenapa sih ketika kita melihat sebuah telur atau misalkan kapal kapal selam nah kapal selam itu ternyata tenggelam ya di bawah permukaan air laut nah itu kita bisa lihat secara langsung observasinya seperti apa nah setelah itu barulah kita dapat merumuskan masalah kenapa sih kapal selam itu berjalan di bawah permukaan air laut itu yang termasuk dalam permukaan masalah nah lalu kita perlu mengkaji pustaka atau mengkaji literatur untuk menjawab pertanyaan dari permukaan masalah kenapa sih kapal selam berada di bawah permukaan air laut nah kita cari literatur yang mendukung permasalah masalah tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut nah lalu setelah itu baru kita mendapatkan hipotesis dari kajian pustaka tersebut oh ternyata ya kapal selam itu bisa di bisa berjalan di bawah air laut itu karena ada hukum Archimedes yang menjelaskan bahwasannya ada suatu material ada sebuah mesin yang dapat menenggelamkan si bodi kapal itu di bawah permukaan air laut dan bisa bertahan di bawah permukaan air laut nah itu hipotesisnya nah sedangkan dari hipotesis itu bagaimana cara membuktikannya dari mana cara membuktikannya dari kita eksperimen uji coba bagaimana apakah hipotesis atau praduga kita benar atau salah nah itu dibuktikan dari eksperimen eksperimen yang sederhana saja contohnya dengan menggunakan benda apapun kita taruh di air dengan air yang di dalam gelas benda itu misalkan benda logam atau apapun apakah dia tenggelam terapung atau melayang seperti itu itu dapat dibuktikan dalam eksperimen nah dari eksperimen barulah kita masuk ke analisis data dari analisis data ini kita dapat menganalisis nih kenapa sih apa sih kita dapatkan berapa data-data yang dapat kita butuhkan misalkan tekanannya atau misalkan tekanan hidrostatiknya itu adalah analisis data dan analisis data ini dapat disimpulkan bahwasannya ternyata kapal selam ini benar kapal selam ini dapat bergerak di bawah permukaan air laut dengan menggunakan hukum Archimedes dengan bukti tekanannya berapa tekanan hidrostatiknya berapa dan seterusnya itu didukung oleh analisis data itulah yang disebut dengan kesimpulan nah setelah menyimpulkan biasanya para ilmuwan fisika atau ilmuwan yang lain itu tidak serta-merta untuk mendapatkan kesimpulan itu sudah kesimpulannya itu tetapi mereka dengan sikap ilmiahnya rasa ingin tahunya yang tinggi maka dia mengulangi kerja ilmiah itu supaya benar-benar benar-benar terbukti tervalidasi terbukti bahwasannya apa yang kita dapatkan dari analisis data dan kesimpulan itu benar dan tidak mengarang-arang seperti itu nah lanjut keselamatan kerja di laboratorium keselamatan kerja di laboratorium ini ketika kita melakukan suatu eksperimen kita akan melakukannya di laboratorium nah di laboratorium ini kita akan mendapatkan dapat melihat banyak berbagai macam zat yang akan ada rambut atau label seperti yang kalian lihat misal ada iritan itu bahan yang menyebabkan iritasi dan gatal-gatal lalu toksik itu beracun lalu korosif itu merusak jaringan flammable mudah terbakar oxidizing itu mudah oksidasi lalu menghasilkan panas juga lalu zat yang ditandai dengan eksplosif itu yang mudah meledak itu harus hati-hati extremely flammable itu mudah terbakar sangat besar apinya sangat besar lalu radioaktif itu mengandung material atau kombinasi dari material lain yang memancarkan radiasi itu harus berhati-hati marine polutan polutan laut itu zat yang dapat mempolusikan air laut seperti itu nah dari berbagai macam ini zat-zat akan bukan kita hindari tetapi kita harus waspada dan hati-hati dalam melakukan zat-zat yang terbut dalam penelitian atau kita mau berada di laboratorium nah semua itu nanti kita akan dilengkapi juga dengan yang namanya APD alat pelindung diri seperti sarung kacamata baju lab baju laboratorium lalu apalagi ya masker itu sangat penting sekali dalam dalam keselamatan kerja di laboratorium dalam kerja di laboratorium seperti itu nah fisika itu sangat banyak banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari contoh misalkan kita menggunakan HP HP aja itu adalah salah satu produk atau salah satu bentuk dari aplikasi dari ilmu fisika nah dengan menggunakan berbagai macam komponen itu HP itu dapat bisa menyala dan dapat bisa menelpon ke orang lain dari jarak jauh atau bisa mengirimkan gambar mengirimkan suara dan segala macam lalu ada panel surya yang merupakan komponen energi alternatif dari sumber matahari sinar matahari yang akan diubah menjadi listrik nah lalu ada senor apa ya sinyal dari kapal untuk mendeteksi adanya benda-benda yang ada di bawah laut seperti itu seperti ini nah ini nah lalu ada kapal shinkansen yang biasanya di Jepang kapal shinkansen kereta shinkansen yang keretanya itu tidak berjalan di rel menempel di rel tapi dia bisa terbang nah itu nanti akan kita pelajari sebenarnya di ilmu fisika itu seperti apa kenapa bisa terjadi lalu ini traktor kenapa bisa ada traktor mesin apa ya alat traktor untuk membajak sawah seperti itu lalu ada scan untuk ilmu kesehatan dapat kita lihat adanya ini apa sih namanya retakan tangan seperti itu untuk mendeteksi retakan tangan itu kita menggunakan scan yang ada di kedokteran kedokteran seperti itu nah itu semuanya adalah peranan fisika dalam kehidupan nah kalau misalkan kita sudah mengetahui bagaimana hakikat dari ilmu fisika itu seperti apa lalu keselamatkan kerja di laboratorium kita sudah mengetahui rambu-rambu atau label zat-zat yang sudah tadi kita jelaskan lalu peranan ilmu fisika itu yang dalam kehidupan sehari-hari kita dapat ditemui di seluruh sekeliling kita nah sekarang untuk pembelajaran awal untuk kedepannya kita akan membahas mengenai besaran dan satuan nah tetapi untuk sebagai bekal kita kita harus mengetahui nah disini ada balita atau ya balita ketika dia menghadap menghampiri untuk naik ketimbangan nah timbangan itu akan menghasilkan angka tuh nilai tuh misalkan 60 berarti 60 kilogram nah 60 kilogram ini itu merupakan sebuah masa atau berat masa atau berat dalam ilmu fisika masa dengan berat itu beda nah apakah 60 kilogram yang tertulis di timbangan tersebut itu adalah masa besaran masa atau besaran berat nah kalau misalkan kalian memang sudah tahu atau sudah punya gagasan oh ini masa oh ini berat nah bisa kalian tulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini nah di bawah video ini nanti kalian tulis komentarnya oh ini masa karena ini ini oh ini berat oh ini memang berat sih karena ini nah itu tulis komentarmu di kolom komentar di bawah video ini oke cukup sekian materi pembelajaran awal pada kali ini semoga bermanfaat dan kalau misalkan memang ada pertanyaan dari materi tersebut silahkan tulis juga di bawah komentar video ini seperti itu sekian dari Ana sekian dari saya mohon maaf ilah ada kekurangan subhanakallahumma wabiham dika asyaduala ilai anta astagfirullah wabiham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati